Tahun 2003 Undang-Undang Keteragakerjaan ada 5 apa yang bisa di outsourcing, nah sekarang ingin dilepaskan, apa keberatan dari teman-teman buruh soal ini? Yang pertama saya ingin berarti sih yang sangat berat buat kita adalah kualifikasi pemahaman bahasa dan budaya dihilangkan. Teman-teman investor misalnya dari negara China atau Jepang bisa bebas membawa tenaga kerjanya dan dia tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Dengan tidak adanya aturan Omnibus Law ini saja, saya 2 tahun yang lalu pernah menemukan di daerah Banten itu ada satu perusahaan yang tidak berbahasa Indonesia. Tapi pekerja asing 0,08% dari seluruh angkatan kerja kita? Faktualnya tidak, kan banyak digerbek. Semana tahun lalu Pak Hanif Dakin ini berkali-kali menggerbek dan menemukan jumlah tenaga kerja asing yang melebihi dari kota. Dan sekarang aturan ini, pendidikan pelatihan tenaga kerja pendamping dihilangkan untuk jabatan tertentu. Tenaga kerja asing lebih bebas. Ini yang kita